Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen on this week malam ini. Gelombang panas yang melanda Uni Emirat Arab bukan kabar burung biasa. Selain merasakan panas, warga pun melaporkan ada beberapa kartu yang terbuat dari plastik mencair atau memudar di bawah sinar matahari langsung. Menurut laporan warga yang dimuat di Emirates 24-7, terlihat sebuah gambar kartu parkirnya berubah warna akibat terpanggang matahari. Warga lain melaporkan kartu salik miliknya yang terjebak di kaca depan mobilnya meleleh di bagian tepinya, meski kartu itu masih dapat digunakan ketika melewati gerbang tol. 21 Juni menandai titik balik matahari musim panas dengan matahari tegak lurus di atas kepala. Negara ini sudah mengalami hari terpanjang tahun ini dengan suhu diperkirakan berkisar 40 derajat Celcius sebagai pertanda awal resmi musim panas. Namun Badan Nasional Meteorologi dan Seismologi Uni Emirat Arab menyatakan suhu melonjak tak biasa untuk bulan Juni dengan suhu tertinggi yang pernah tercatat sebelumnya 52 derajat Celcius di Asat pada tahun 2010. Cuaca ekstrim di UEA diakini tidak akan berakhir hingga Juli yang akan menjadi waktu terpanas bagi UEA. Higashiyama Zoo and Botanical Gardens di Nagoya, Jepang mendadak ramai dikunjungi kaum hawa. Mereka beralasan ingin melihat si gorilla ganteng yang belakangan menjadi buah bibir di dunia maya dan kalangan perempuan di sana. Gorilla bernama Sabani yang dibesarkan di sebuah kebun binatang Australia, Tarongga Zoo, Sydney, tapi pindah ke Jepang pada tahun 2007 itu, telah memikat hati para wanita di sana. Sebab gerak-geriknya mirip dengan gaya seorang model yang begitu mempesona. Pamor Sabani meroket setelah foto-fotonya beredar di Twitter, di mana para fans si gorilla memposting gambarnya kemudian mengklaim dia terlalu tampan. Sabani adalah salah satu dari kelompok asli gorilla yang diperkenalkan ke kebun binatang. Dia datang dengan keluarga gorilla dari Belanda pada tahun 1996 dan tinggal di Torongga selama 11 tahun. Sabani telah tinggal di kebun binatang Jepang sejak tahun 2007, tetapi hanya baru-baru ini menjadi begitu populer. Pose menawan Sabani yang beredar di dunia maya adalah saat ia tengah melenturkan otot, menopang dagu sambil berwajah murung, atau bermain dengan gorilla muda. Seorang anak penyandang lumpuh atak atau serebral palsi, mampu menjadi hafiz atau penghafal 30 jus ayat Al-Quran di Karanganyar, Jawa Tengah. Namanya Fajar Abdulrohim Wahyu Diono. Keterbatasan dalam diri Fajar tidak menghalanginya menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran di usia belia. Saat Fajar lahir, kedua orang tuanya melantunkan ayat-ayat Al-Quran setiap saat. Tampaknya Fajar jadi terbiasa dengan lantunan Al-Quran. Ayat demi ayat 30 jus Al-Quran bisa dihafalnya dengan lancar. Serebral palsi tidak menghalangi Fajar dalam pergaulan. Walau punya banyak keterbatasan, ia ternyata memilih belajar di sekolah umum. Putra pasangan Heni Sulistiyawati dan Joko Wahyu Diono ini juga mampu bergaul dengan baik. Di usianya ke-11, Fajar terus bersemangat menyempurnakan bacaan. Keteritas bagi tunan netra biasanya menggunakan tongkat khusus berwarna putih dengan garis merah horizontal. Nah, kini ada inovasi terbaru dari alat Brandport V100 sebagai alat bantu untuk tunan netra melihat dengan memanfaatkan lidah. Selama ini banyak tunan netra yang mengandalkan suara demi mengimbangi kebutaan mereka. Brandport V100 mengambil konsep indera perasa yang bisa membantu penglihatan tunan netra. Alat berbentuk persegi ini bekerja dengan bantuan baterai dan terhubung dengan sepasang kacamata hitam berikut dengan lollipop plastik. Ada kamera video kecil yang dipasang di dalam kacamata yang bisa menangkap seluruh gambar. Gambar-gambar ini kemudian dikonversi menjadi impuls listrik yang dikirim ke elektroda di lollipop. Ketika lollipop diletakkan di lidah, impuls ini dirasakan penggunanya sebagai getaran. Kemudian diinterpretasikan untuk memberikan kesadaran yang lebih baik di lingkungan pengguna. Walaupun mungkin terdengar sedikit rumit, YCAP Inc. selaku produsen mengatakan bahwa setelah beberapa pelatihan dan sedikit terbiasa, pengguna pasti bisa menafsirkan getaran di lidah mereka sebagai cara untuk membedakan ukuran, bentuk, dan posisi benda-benda di dekatnya. Brainport V100 telah lebih dahulu dipasarkan di Eropa sejak tahun 2013 dan dibanderol dengan harga 132 juta rupiah. Pria tergemuk di Inggris Carl Thompson akhirnya meninggal di rumahnya di kawasan Dover, Kent, minggu pagi 12 Juni 2015. Kepolisian Kent telah mengkonfirmasi kematian ini. Carl yang baru berusia 33 tahun kemungkinan terkena serangan jantung. Bahkan sebelumnya, dokter telah memperingatkan kepadanya bahwa ia bisa meninggal jika tidak menurunkan berat badan. Lelaki yang tinggal di flat Dover itu telah menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Pada Mei lalu, Carl pun telah berpesan kepada banyak orang agar menghindari makanan instan agar tidak seperti dirinya. Setiap hari, Carl mengkonsumsi sekitar 10.000 kalori. Ia semakin membabi buta makan sejak ditinggalkan oleh ibunya pada 2012 sebagai pelampiasan atas kesidihannya. Carl memang amat dekat dengan ibunya. Sejak itu pula, ia hidup seorang diri di sebuah flat. Carl mengandalkan santunan dari pemerintah untuk memenuhi hidupnya. Karena tubuhnya yang amat gemuk dengan berat 412 kilogram, ia tidak bisa berjalan atau mandi sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, Carl telah beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung. Deddy Haryani, pelaku pembunuhan dan pembakaran Haryani, seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah di Pasar Minggu, mengaku melakukan aksi kejinya untuk menghilangkan jejak usai merampok rumah tersebut. Hal tersebut diungkapkan saat ia ditangkap oleh aparat gabungan dari Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia ditangkap di rumah sepupunya di desa Sempu Indah Depok, Jawa Barat, pada Kamis 25 Juni 2015, sekitar pukul 2 lewat 4.05 menit waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, ia sedang tertidur di ruang tengah sepupunya dengan posisi uang dolar hasil curiannya ditaruh di atas kepala sebagai bantal. Kepolisian India Kepolisian India tengah memeriksa seorang pria yang ditemukan hidup bersama kerangka saudara perempuan dan dua anjingnya di dalam kamar. Tak hanya itu, pria tersebut juga memberi makan kerangka-kerangka itu setiap hari. Perilaku aneh Partade yang berusia 44 tahun itu diketahui setelah arah binda ayah pria tersebut membakar dirinya sendiri di dalam kamar mandi kediamannya di Kalkuta, India. Saat tim medis datang ke lokasi dan memindahkan jasad pria berusia 77 tahun itu, barulah mereka menemukan kerangka manusia dan anjing kamar Partade. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi meyakini saudara perempuan Partade meninggal dunia enam bulan lalu, sementara kedua anjing itu sudah mati sejak Agustus tahun lalu. Partade mengakui dia menyimpan kerangka saudara perempuan dan kedua anjingnya di dalam kamar karena tak ingin berpisah dengan mereka. Nampaknya dia memberi makan ketiga kerangka itu setiap hari karena banyak ditemukan bekas makanan di sekitar ketiga kerangka. Kini polisi tengah bekerja sama dengan para pakar di sebuah rumah sakit untuk menentukan apakah kondisi mental pria ini stabil atau tidak. Polisi juga sudah mengirimkan ketiga kerangka itu ke rumah sakit untuk diperiksa agar diketahui penyebab kematian mereka. Polisi jalur kereta di Agra India menangkap 109 orang dan memenjarakan mereka selama 24 jam setelah para lelaki itu ketahuan buang air kecil alias kencing di properti perusahaan kereta termasuk di peron dan tempat parkir. Pada Jumat 26 Juni para lelaki itu kemudian dibebaskan setelah membayar denda sebesar 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Polisi kesal dengan perbuatan para lelaki itu dan melancarkan razia selama 48 jam di 12 stasiun kereta. Hasilnya 109 orang ditangkap, 27 diantaranya ditangkap 2 hari lalu. Mereka dipenjara selama 24 jam dan didenda hingga 100 ribu rupiah karena buang air kecil di tempat umum di depan perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!